Halo kofren, jika menemukan soal seperti ini, diketahui sebuah mesin karnot yang mula-mula memiliki suhu reservoir tinggi sebesar TT1 sama dengan 800 Kelvin, dengan efisiensinya yaitu eta 1 sebesar 40%, kemudian dinaikkan menjadi efisiensinya eta 2 sama dengan 50%, lalu ditanyakan suhu reservoir tinggi akhir yaitu TT2. Rumus efisiensi dari mesin karnot yaitu eta sama dengan usaha W dibagi Ki1 dikali 100%, Ki1 merupakan kalor yang diserap. Rumus dari usaha W sama dengan Ki1 dikurangi Ki2, jadi dapat kita substitusikan eta sama dengan Ki1 dikurangi Ki2 dibagi Ki1 dikali 100%, sehingga eta sama dengan 1 dikurangi Ki2 dibagi Ki1 dikali 100%. Pada mesin karnot berlaku Ki2 dibagi Ki1 sama dengan T2 dibagi T1, jadi eta sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1 dikali 100%. T2 merupakan suhu reservoir rendah yaitu TR dan T1 merupakan suhu reservoir tinggi yaitu TT, jadi eta sama dengan 1 dikurangi TR dibagi TT dikali 100%. Pada mesin karnot ini suhu reservoir rendahnya adalah sama, maka TR1 sama dengan TR2. 1 dikurangi eta 1 dibagi 100% dikali TT1, sama dengan 1 dikurangi eta 2 dibagi 100% dikali TT2. 1 dikurangi 40% dibagi 100% dikali 800, sama dengan 1 dikurangi 50% dibagi 100% dikali TT2. 0,6 dikali 800, sama dengan 0,5 TT2. 480 sama dengan 0,5 TT2, sehingga TT2 sama dengan 960 Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.